Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas Penjumlahan dan Perkalian pecahan Campuran dengan pecahan biasa Nah disini saya telah membuat soal penjumlahan Soal perkalian Soal penjumlahan dan soal perkalian Langsung saja saya bahas nomor 1 soalnya apa 6 2 per 9 Ditambah 5 per 3 Untuk menjaga soal seperti ini Berarti kita harus merubah dulu pecahan campurannya Ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu Nah 9 kali 6 Yaitu 54 54 ditambah 2 Yaitu 56 Per 9 Ditambah 5 per 3 Nah karena disini kan penyebutnya ini belum sama Berarti kesamakan penyebutnya itu biar sama-sama 9 9 kali berapa hasilnya 9 Itu 9 kali 1 Nah 3 kali berapa hasilnya 9 Itu 3 kali 3 Nah karena disini penyebutnya kali 1 Berarti penilangnya kali 1 Disini kali 3 berarti penilangnya kali 3 Tinggal kita kalikan saja 56 dikali 1 Yaitu 56 Per 9 kali 1 Itu 9 Ditambah 5 kali 3 Itu 15 Per 3 kali 3 Itu 9 Nah karena disini kan penyebutnya ini sudah sama-sama 9 Berarti bisa kita jumlahkan 56 ditambah 15 Yaitu 71 71 71 per 9 Nah karena disini 71 ini lebih besar daripada 9 Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Dapat 7 Per 9 9 kali 7 Yaitu 63 Berarti sisanya adalah 8 Jadi jawaban nomor 1 adalah 7 8 per 9 Lanjut ke soal nomor 2 Nah soal nomor 2 ini soal perkalian Nah 4 3 per 6 Dikali 3 per 8 Nah untuk menjaga soal seperti ini Berarti kita harus merubah dulu Menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 6 kali 4 Yaitu 24 Tambah 3 Yaitu 27 Per 6 Dikali 3 Per 8 Nah untuk menjaga soal seperti ini Berarti tinggal kita kalikan dengan sekawannya 27 kali 3 Itu 27 Dikali 3 Dan 6 Dikali 8 Tinggal kita kalikan saja 27 kali 3 Yaitu 81 81 per 68 Yaitu 48 Nah karena 81 ini lebih besar daripada 48 Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Dapat 1 33 Per 48 48 Berarti sisanya 33 Lanjut ke soal nomor 3 Soal nomor 3 itu apa 4 6 per 5 Ditambah 7 Per 10 Nah sama Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa 5 kali 4 Itu 20 20 tambah 6 Itu 26 Per 5 Ditambah 7 Per 10 Nah karena disini kan penyebutnya ini belum sama Kita sama-sama penyebutnya biar sama-sama 10 5 kali berapa hasilnya 10 Itu 5 kali 2 Nah 10 kali berapa hasilnya 10 Itu 10 kali 1 Karena disini kali 2 berarti pilihannya kali 2 1 berarti Kali 1 Tinggal kita kalikan saja 26 dikali 2 Yaitu 52 Per 5 kali 2 Itu 10 Ditambah 7 Kali 1 7 Per 10 Kali 1 10 Nah karena disini kan penyebutnya ini sudah sama-sama 10 Berarti bisa kita jumlahkan 52 ditambah 7 Yaitu 59 Per 10 Nah karena disini 59 ini lebih besar daripada 10 Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Dapat 5 Per 10 10 ke 5 Yaitu 50 Berarti sisanya 9 Jadi jawaban nomor 3 adalah 5 9 Per 10 Lanjut ke soal nomor 4 4 Nah soal nomor 4 itu apa 3 5 per 7 Dikali 3 Per 4 Nah sama kita ubah dulu pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 7 kali 3 yaitu 21 21 tambah 5 yaitu 26 Per 7 Dikali 3 Per 4 Nah tinggal kita kalikan dengan sekawannya 26 Dikali 3 7 Dikali 4 26 Dikali 3 Yaitu 78 Per 7 Kali 4 Itu 28 Nah karena disini kan pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Dapat 2 Berarti 28 28 kali 2 yaitu 56 Berarti sisanya 22 Nah cukup mudah bukan? Sekian dan terima kasih Apabila suka dengan video ini Jangan lupa di like di secara subscribe Dan jika ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh